Kebakaran hutan dan lahan di Gunung Kelabat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara juga terus terjadi. Bahkan luas wilayah yang terbakar diperkirakan mencapai ratusan hektare. Upaya pemadaman api oleh TNI, Polri, Satpol PP, serta relawan belum optimal. Kendala pemadaman, lokasi sulit dijangkau dan minimnya alat bantu pemadam. Kita sekarang beralih ke informasi lain. Bambang Sabtono, warga Solo, Jawa Tengah mengirimkan peti mati ke gedung KPK. Diduga pengiriman ini adalah bentuk protes dari revisi Undang-Undang KPK yang tengah dibahas DPR. Sebuah peti mati tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Selasa Siar. Peti tersebut berselimutkan sepanduk dengan tulisan revisi Undang-Undang KPK pembunuhan KPK. Belum diketahui pasti apa motif Bambang Sabtono sang pengirim dari Solo, Jawa Tengah. Sementara itu pihak KPK belum ada yang berkomentar terkait pengiriman ini. Bentuk protes ini diduga muncul terhadap agenda badan legislasi atau balik DPR yang tengah membahas usulan revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Untuk masuk ke program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2015. Usulan revisi diajukan 6 fraksi yang ada di DPR, yaitu fraksi PDIP, fraksi Gokar, fraksi Partai Nasdem, fraksi P3, fraksi Partai Hanura, serta fraksi PKB. Ada 5 poin usulan revisi Undang-Undang KPK yang diajukan DPR. Di antaranya pasal yang mengatur tentang pembatasan masa waktu 12 tahun pembentukan KPK, pasal mengenai aturan baru penyadapan, serta pasal tentang kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Beberapa pihak mengkhawatirkan sejumlah pasal yang ada dalam draft RUU KPK berpotensi melemahkan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi. Enda Tarigan, Anggi Ramadhan melaporkan Tuknet.